Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Menghadapi teriakan Baeridi, Baerihuang acu tak acu Sosoknya melintas dan padang membelah Baeridi menjadi dua Baerihuang dirana kaisaraja tingkat 11 Baeridi tidak bisa mengelak sama sekali Mata Dewa Hongmeng, Langkah Dewa Hongmeng Mata Tan Yun berkedip dengan cahaya merah yang aneh Dan melintas di depan lebih dari 90 orang Dengan kecepatan yang sangat tinggi Dalam sekejap mata, semua orang tampak lamban Pada saat ini, Baerihuang telah menghabisi Baerisuan Tan Yun tiba-tiba melambekan tangan kanannya ke udara Dan segera, lebih dari 90 kekuatan kaisar Hongmeng ditembakkan Mengenai kepala semua orang, kecuali Baerihuang dan Baerihuang Darah berceceran, tulang tertembak ke segala arah Dan tengkorak mereka hancur hampir bersamaan Satu demi satu mayat tanpa kepala berserakan Dan mereka jatuh di tanah tandus Hari ini, hanya Baerihuang dan Baerihuang yang tidak mati Tan Yun menatap Baerihuang dan memerintahkan Cepat kamu habisi dirimu sendiri Baerihuang memegang pedang dan menggorok lehernya Jiwa kaisarnya terbang keluar dari kepalanya Namun ditampar dan dihancurkan oleh Toba Yingying Kemudian, setelah Tan Yun melepaskan mata Dewa Hongmeng dari Baerihuang Baerihuang melihat sekeliling dengan ngeri Dan menemukan bahwa 98 pengikutnya sudah mati Baerihuang berkata Tolong jangan habisi aku Tan Yun mencibir Mengapa aku tidak diizinkan untuk menghabisimu Baerihuang berlutut di depan Tan Yun Dan berkata dengan ngeri Tan Yun, aku tahu aku salah Katakan padaku Apa yang kamu inginkan Batu abadi atau harta surga dan bumi Selama kamu membiarkan aku pergi Dan ketika aku kembali ke kota abadi Xiaohu Aku pasti akan memberikannya kepadamu Jangan khawatir Aku tidak akan memberitahu ayahku tentang itu Jika kamu tidak percaya padaku Aku bisa bersumpah Mendengar ini Tan Yun berkata dengan acu ta acu Aku tidak menginginkan apapun Aku hanya menginginkan hidupmu Baishio melihat bahwa tidak ada gunanya memohon Jadi dia berteriak Tan Yun, kamu tidak bisa menghabisiku Aku adalah putra ketiga dari jenderal besar kota abadi Xiaohu Ayahku sangat mencintaiku Jika kamu menghabisiku Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi Mendengar ini Tan Yun tersenyum dan segera mengirim transmisi suara pada Sian Sian Yang berada di pagoda Ling Xiaohu Sian Sian keluar dan cepat habisi dia Kekosongan di samping Tan Yun seperti ria air Dan Sian Sian muncul entah dari mana Dia menata Baishio di tanah Matanya yang indah penuh dengan niat membunuh Kamu cabul bau Aku akan menghabisimu Kamu tidak bisa menghabisiku Baishio berkata Jangan impulsif Aku putra ketiga dari jenderal besar Jika kamu menghabisiku Ayahku akan marah Ayahku diranah keseragung tingkat ke 10 Namun kata-kata Sian Sian selanjutnya membuat Baishio tercengang Sian Sian membalik tangan kanannya Menunjuk Baishio dengan pedangnya dan berkata dengan dingin Apakah status putra dari jenderal besar itu spesial Biarkan aku memberitahumu Kami berani menghabisi Tuan Muda dari Mozi Mansion Mungkinkah ayahmu Baifeng lebih kuat dari penguasa kutamu Baishio bergidik dan meraung Gila, kamu benar-benar gila Bahkan Tuan Muda dari Mozi Mansion berani kalian habisi Tuan Muda ini akan bertarung dengan kalian Baishio yang berlutut di tanah Tiba-tiba berdiri Membawa sekelompok cahaya pedang Dan menyerang Sian Sian di depan Tanyun Dengan kekuatan Sian Sian saat ini Dia secara alami tidak bisa melarikan diri Persetan dengan Mo Sosok Tanyun muncul di depan tubuh Sian Sian dalam sekejap mata Kaki kirinya menyentuh tanah Tubuhnya tiba-tiba bangkit Dan kaki kanannya menendang wajah Baishio Retakan Tulang hidung Baishio hancur Giginya jatuh Dan dia jatuh ke tanah seperti bola meriam Sosok Tanyun melintas dan muncul di samping Baishio Mengangkat kakinya Dan menghancurkan tangan dan kaki Baishio Sian Sian Kamu bisa melakukannya dengan tenang sekarang Tanyun mengabaikan Baishio yang meratap Menoleh ke belakang dan tersenyum pada Sian Sian Ketika Sian Sian datang ke Baishio dengan pedangnya Baishio tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata Tanyun jangan habisi aku Aku akan memberitahumu kabar baik Kamu pasti datang untuk mencari harta karun ketika kamu memasuki Soul Divering Abyss Aku melihat benih api kasar aja tingkat tinggi kemarin Selama kamu mengampuni diriku Aku akan memberitahumu di mana benih api itu Baishio mengatakan ini untuk dua tujuan Pertama bagaimana jika Tanyun membiarkan dirinya mengantarkannya untuk mencari benih api Meskipun kemungkinan ini sangat rendah Yang kedua dan juga tujuan sebenarnya adalah untuk memikat Tanyun dan yang lainnya Dan kemudian menggunakan benih api untuk menghabisi Tanyun Harus dikatakan bahwa Baishio tidak sia-sia Dia masih bisa berpikir untuk menghabisi orang saat dia sekarat Jika dia mengenal Tanyun yang tidak akan takut pada benih api apapun Pasti dia akan tercengang Benih api kaisar aja tingkat tinggi Mata Tanyun menyala Dan dia segera menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Baishio Dan berkata dengan tidak sabar Di mana itu Baishio berkata dengan ekspresi membosankan Terbang ke timur sejauh 3 miliar mil Ada tebing yang mati Mendengar ini Tanyun mengangkat mata Dewa Hongmeng Dan berkata sambil tersenyum Terima kasih atas lokasi benih apinya Oh ngomong-ngomong Biarkan aku menebak apa yang kamu pikirkan Kamu harus tahu bahwa aku tidak akan membiarkanmu Jadi kamu sengaja memberitahuku Bahwa kamu tahu keberadaan benih api Agar benih api itu menghabisiku Tapi sayang sekali Aku mengecewakan dirimu Bahkan jika itu benih kaisar agung Aku bisa menaklukannya Baishio tidak bodoh Dia juga menebaknya Baru saja Tanyun mengendalikan pikirannya Dan bertanya tentang keberadaan api itu Dia tidak percaya kata-kata Tanyun saat ini Menurut pendapatnya Tanyun ingin mengalahkan dirinya sendiri sebelum dia mati Baishio memelototi Tanyun Aku tidak ingin mengatakan apa-apa Aku hanya memberitahumu Kamu akan menyesal menghabisiku Aku tidak akan pernah menyesalinya Tanyun menjawab Sian-sian habisi dia Ketika Baishio ingin mengatakan sesuatu Sian-sian menusuk tenggorokannya dengan pedang Sian-sian tiba-tiba menoleh ke belakang dan tersenyum Terima kasih Tanyun Karena memberiku kesempatan untuk membas dendam Dia telah berulang kali mempermalukan diriku Sama-sama Tanyun berkata dengan lembut Kembalilah ke pagoda Ling Xiao untuk beristirahat Dan aku akan membawamu keluar dari jurang pemakan jiwa sesegera mungkin Mendengarkan kata-kata ini Sian-sian tidak tahu harus berpikir apa Ada apa? Tanyun tersenyum Oh tidak apa-apa Aku kembali ke pagoda Ling Xiao untuk beristirahat Sian-sian menghilang begitu saja Dan memasuki pagoda Lalu dia bergumam dengan tegas Tanyun Kamu adalah orang kepercayaanku Jangan khawatir ada aku Oh yang kian-kian Aku pasti akan membantumu keluar dari jurang pemakan jiwa Wan Baosan tidak akan berani menyerang kami Untukmu dan kakak Shen Bahkan jika identitasku terbuka Aku tidak masalah Tanyun memandang Toba Yingying dan berkata dengan sungguh-sungguh Yingying Kita masih memiliki 17 tahun Pada saat itu Kita harus meninggalkan jurang pemakan jiwa Jika tidak Subing dan yang lainnya akan berada dalam bahaya Mendengar kata-kata itu Toba Yingying mengangguk dan berkata Ya selain itu Kita akan membutuhkan 9 tahun Untuk mencapai pintu keluar dari Soul Devil Ring Abyss dari sini Yang berarti Kita masih memiliki 8 tahun untuk masuk lebih dalam Dan setelah 8 tahun Pastikan untuk kembali ke sini Tanyun mengangguk dan berkata Kamu juga bisa memasuki pagoda Lingxiao Aku akan terbang lebih cepat Toba Yingying berkata Tuan Jika kamu dalam bahaya Ingatlah untuk memanggil diriku Setelah itu Toba Yingying memasuki pagoda Lingxiao Tanyun berubah menjadi sinar ungu Dan terbang menuju tebing kering di timur 3 miliar mil Sehari kemudian Tanyun terbang dengan sorot kegembiraan di matanya Setelah beberapa nafas Dia terbang ke langit dan mendara di tebing kuning Dengan ketinggian ratusan ribu kaki Dimana benih apinya Tanyun melihat sekeling ke atas tebing mati Ledakan Tiba-tiba Tanah terguncang Dan gunung-gunung bergetar Dan ketika batu biru dibawa kaki Tanyun retak Raungan tua datang dari gunung Manusia sialan Kamu berani masuk ke wilayahku Kamu mencari kematian Angin mengamuk seperti hantu yang menangis Gelombang-gelombang panas melonjak Dan aura dingin meletus dari gunung Detik berikutnya Sekelompok api abu-abu setinggi seribu kaki Menyembur keluar dari gunung Dan melahap ke arah Tanyun Tanyun melihat sekeliling Dan menemukan bahwa dalam nyala api abu-abu Ada warna ungu Ini memang api iblis wilayah luar Tanyun tidak takut sama sekali dan tertawa Baiklah sangat bagus Mendengar ini Api seribu kaki yang menelan ke arah Tanyun Membanting ke udara Dan suara kejutan tua datang dari dalam Pria kecil siapa kamu Bagaimana kamu bisa mengetahui identitasku Kamu tidak berhak tahu siapa aku Selama kamu tahu aku tidak takut padamu Tanyun berkata sambil tersenyum Orang tua kamu tidak tinggal di alam semesta yang benar Kamu pergi ke alam abadi homeng ke sembilan Kamu benar-benar mencari kematian Suara marah lelaki tua datang dari nyala api Kamu omong kosong Aku ini sekarang ada di alam semesta bagian luar Tidak menunggu kata-kata lelaki tua itu selesai Tanyun berkata dengan senyum mencemo'o Siapa yang membawamu ke alam semesta dalam ini Manusia tercelah Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan Api iblis wilayah luar berkata dengan marah Aku juga ingin tahu bagaimana manusia di alam semestamu Telah memasuki alam semestaku dalam beberapa tahun terakhir Tapi tidak masalah Jika aku tidak tahu Dewa ini hanya tahu bahwa kalian manusia rendahan pantas mati Begitu kata-kata itu jatuh Api iblis tiba-tiba menelan Tanyun Meninggalkan Tanyun di dalam lautan api Di lautan api Tanyun seperti angin musim semi Berdiri dengan tangan di belakang Membiarkan api iblis menyala tanpa mengubah wajahnya Api iblis kaget dan tidak percaya Bagaimana ini bisa terjadi Bahkan manusia dirana kaisar aja tingkat ke-11 Tidak tahan dengan api milikku Mengapa kamu tidak takut meskipun hanya dirana kaisar tingkat ke-7 Tanyun teresenyum dan berkata Sudah cukupkah luka bakarmu Jika cukup saatnya aku bertindak Api Hongmeng Api es Hongmeng Tanyun tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke atas Dan dalam sekejap Api es Hongmeng biru setinggi 3.000 kaki Dan api ungu Hongmeng tiba-tiba muncul dari telapak tangan Tanyun Segera Api Hongmeng dan api es Hongmeng Bercampur satu sama lain dari kehampaan Berubah menjadi jaring api Membungkus api iblis luar di dalamnya Manusia yang rendahan Api macam apa yang kamu miliki Mengapa kamu bisa melahap dewa ini Manusia lepaskan aku Aku minta maaf padamu Api iblis mengeluarkan ratapan yang menakutkan Berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu api Hongmeng Dan api es Hongmeng Tetapi menemukan bahwa semua perjuangannya sia-sia saja Dia benar-benar tidak dapat melarikan diri Api iblis benar-benar ketakutan Tanyun mencibir Dan mengeluarkan pagoda Lingxiao Tanyun memasuki lantai 48 Tanyun mulai mengendalikan dua api Hongmeng Dengan panik melahap api iblis wilayah luar 10 hari waktu di dunia luar Setara dengan 300 tahun telah berlalu di dalam pagoda Dua api Hongmeng akhirnya melahap api iblis wilayah luar Segera Api Hongmeng dan api es Hongmeng Meroket dari 3.000 menjadi 8.000 kaki Kekuatan kedua api saat ini dapat menghancurkan sub-artefak tingkat rendah Tubuh tirani Hongmeng Tanyun Telah dikultivasikan ke peringkat ke-15 Dari tubuh hegemoni angin dan guntur Dan dia memiliki kekuatan Untuk menghancurkan senjata sub-artefak tingkat menengah Dengan tangan kosong Sebaliknya Kekuatan dua api masih agak lemah Namun Tanyun cukup puas Dia bangkit dan meninggalkan pagoda Lingxiao Kemudian mendekati jurang pemakan jiwa yang gelap dan suram Selama 3 tahun terbang berikutnya Apa yang membuat Tanyun sangat bersemangat Adalah dia bertemu dengan sekelompok api iblis piringkat ranah kaisar raja Pada akhirnya Tanyun menggunakan api Hongmeng dan api Esongmeng untuk menangkap benih-benih api iblis Dan memasuki pagoda Lingxiao Untuk kepuasan Tanyun Perjalanan ke Seoul di Foring Abyss ini bermanfaat Sekarang api Hongmeng dan api Esongmeng telah memasuki tahap awal tingkat ke-16 Sekarang kekuatan api Hongmeng begitu kuat Sehingga dapat membakar senjata artefak tingkat rendah pertama menjadi ketiadaan Api Esongmeng dapat melelehkan senjata artefak tingkat rendah pertama menjadi ketiadaan Tidak ada keraguan bahwa api Hongmeng dan api Esongmeng sekarang adalah kartu andalan Tanyun Tanyun membuang senyumnya Meninggalkan pagoda Lingxiao Dia berdiri di udara dan berkata diam-diam Masih ada paling lama 1 tahun Dan aku akan mulai bersiap untuk pergi Jika tidak, Subing, Yukin dan yang lainnya Mereka akan dalam bahaya Aku tidak tahu apakah itu akan memakan waktu 1 tahun Untuk mencapai bagian terdalam dari Seoul Differing Abyss Tidak masalah Jika aku tidak bisa mencapai bagian terdalam dari Seoul Differing Abyss Aku akan kembali dengan cara yang sama Jika aku bisa mencapai titik terdalam Aku harus mengkonfirmasi tebakanku Apakah ada formasi besar Yang melahap kekuatan abadi Kekuatan jiwa Dan esensi darah di bagian terdalam dari jurang ini Setelah mengambil keputusan Tanyun meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim Terbang dalam garis lurus menuju kedalaman Waktu berlalu seperti anak panah 1 tahun kemudian Tanyun telah menembus ke dalam jurang pemakan jiwa Selama ratusan juta mil Tetapi dia masih belum mencapai titik terdalam Tepat ketika Tanyun sangat kecewa dan ingin kembali Dengan cara yang sama Tiba-tiba Kekuatan menakutkan yang tak terlihat Melunjat dari kehampaan redup Di depannya dan menyelimuti dirinya Di bawah kekuatan tak kesat mata itu Tanyun merasakan darah di tubuhnya mendidih Dan ada tanda besar menembus tubuhnya Tanyun terkejut Mungkinkah aku akan mencapai bagian terdalam dari Seoul Differing Abyss Dan kekuatan tak terlihat ini Jika aku tidak salah Itu pasti semacam kekuatan formasi besar Oke guys sampai sini dulu ya Gimana sekarang udah lebih enakan kan Kalau didengar Kemarin karena aplikasinya aja sih temen-temen Dan sekarang Mimin udah pake aplikasi baru ya Oke sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya